Pemudik Pantura, tepatnya Kabupaten Tuban, Jawa Timur, jangan lupa bawa oleh-oleh khasnya, yaitu buah siwalan dan air legen. Laris di buru pembeli, siwalan pun datangkan untung. Omset para pedagang siwalan langsung melonjak 50%. Buah lontar yang akrab disebut siwalan termasuk kudapan yang laris di buru pemudik di jalur Pantura. Kenyal dan segarnya siwalan berjodoh dengan air yang juga diambil dari pohon lontar, yaitu legen. Disebut legen karena rasanya legi, kata dalam bahasa Jawa yang berarti manis. Siwalan dan legen banyak dijajakan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, tepatnya desa Kedungobo. Untuk menikmatinya, siwalan harus dikupas hingga tersisa daging lembut transparan siap lahap. Soalnya enak. Terus yang kedua itu asli dari Tuban sendiri, mas. Dan di sini juga banyak pohon-pohon siwalan yang bertebaran di Tuban. Untuk menambah kesegaran, buah ini juga sering jadi campuran minuman segar. Kering. Tuh bagi terbuknya gak sih, kakuk. Ya, rasanya segar, kenyal. Panis. Selama libur lebaran, omset pedagang siwalan dan legen meningkat sampai tiga kali lipat. Jika biasanya dalam sehari mereka menjual 200 butir siwalan, kali ini 700 butir siwalan ludes dibeli. Kalau bikin kas ini, buah ini sebetulnya tahan lama. Dan selain bisa dimakan langsung, juga bisa untuk campuran es buah. Dan kasnya lagi, gak semua daerah ada buah ini. Harga siwalan dipatok Rp4.000 perbungkus. Sementara untuk air legen, per botolnya dijual Rp5.000. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!